Soalnya manfaatnya puasa itu kita kenalkan sejak dini karena orang itu belajar berpuasa di hari tua itu lebih sulit daripada orang yang belajar puasa daripada usia dini. Sebenarnya sama Abang sama Nail itu salut sih ya mereka tuh cepet banget belajarnya untuk kuat berpuasa. Kalau si Faik karena masih empat tahun jadi dia sahur masih ikut tapi tetap sarapan tetap makan siang tapi dia bilangnya puasa. Baik puasa kok. Memotivasi anak-anak biar suka dulu dengan Ramadan setiap Ramadan dia selalu menanti dia tunggu karena begitu menjelang-menjelang terakhir Ramadan biasa si Abang itu yang paling sedih. Ya tinggal 2 hari lagi ya ya nggak ada yang bangun-bangunin sahur nggak ada denger suara Al-Quran gitu ya padahal dia ngaji juga nggak. Baik ntar kelas berapa mau belajar puasa full? Baik mau kelas 1 aja. Mau kelas 1 aja lebih cepet lagi ya bener ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya lanjutin. Ramadhan tiba. Ramadhan tiba. Ramadhan tiba. Tapi ini udah menjelang sore begini Nda. Iya tapi kita juga harus tetepit karena kan sahurnya tadi kan udah banyak bener airnya udah banyak. Pokoknya jangan dijadikan puasa itu sebagai alasan buat bermalas-malasan. Aduh ibu haja bisa aja ibu haja. Apa kabar semua di hari keberapa ini kita berpuasa? Ini kita syutingnya pas di hari ketujuh. Pas banget udah tujuh hari ya. Enggak berasa ya Nda? Enggak berasa. Perasaan baru kemarin ya kita pertama di Pekalongan pulang kesini udah tujuh hari aja. Mudah-mudahan lancar ya semua puasanya. Pokoknya itu tadi jangan dibuat alasan buat bermalas-malesan ya. Amin. Puasa nih kayak si Daus nih ya. Gimana ya puasanya berapa jam? Itu puasa paling nikmat di dunia. Jangan ditiru teman-teman. Jangan ditiru teman-teman. Tidur bangunnya asar. Begitu bangun mandi-mandi-mandi udah menjelang maghrib. Indah banget hidupnya ya. Jangan ditiru. Nah kali ini kita mau ngebahas tentang antusiasme anak-anak di saat bulan Ramadan. Kalau dibahas yang pertama dulu anak pertama ya. Anak pertama itu Abang Sena. Abang Sena udah 14 tahun lebih. Udah 14 tahun lebih ya. Jadi dia ya udah slow lah udah ngerti gitu. Udah ngerti saatnya bangun sahur. Udah ngerti apa-apa yang membatalkan puasa. Udah ngerti apa ya. Senang gitu udah menikmati banget bulan Ramadan gitu. Cuma kadang kalau mau sekolah susah banget dibangunin. Sekolahnya telat terus kalau Abang Sena. Dia emang gaburan Ramadan doang kan. Sehari-hari juga emang begitu. Ramadan bukan alesan. Makin menguatkan buat dia alesan. Habis sahur tidur lagi. Malamnya dia puas-puasin main game kan. Bukannya Tadarus malah main game. Udah dibilangin bukannya Tadarus malah main game. Nah kalau anak yang kedua Nail. Nail ini lebih tertibna. Sholatnya. Bahwa dia alhamdulillah nggak pernah tinggalin sholat. Kedua puasanya. Seolah-olah kayak dia buat puasnya tuh. Kayak nggak ada yang umur segitu. Seharusnya lu kan masih ngeluh. Nggak seberapa jam lagi. Ya wajar lah kelas 2, kelas 3 ya. Sekarang kalau buat dia kayaknya. Kayaknya menikmati gitu ya. Tapi masih sih. Kalau jam pulang sekolah setengah 2, jam 3. Buka pintu kulkas tuh masih ya. Oh iya. Jadi dia buka baju. Pintu kulkas dibuka. Tiduran di bawahnya. Aduh. Kan kalau dia bayangan kulkas ya. Waktu ayah kecil tuh bayangan. Zaman dulu ada depot es. Nggak tau nggak? Depot es ya. Jamannya depot es yang es udah balok gitu. Nah itu kan ayah pengen itu dulu ngebayangin. Enak banget kali ya. Lagi puasa begini tidur di dalam depot es. Kita tutup gitu. Kalau anda dulu. Umur-umur SD gitu ya. Tidur di Ubin ya. Itu Ubin zaman dulu. Aduh enak banget gitu ya. Tengkurep gitu. Tidur di Ubin itu. Enak banget. Kalau si Faik karena masih empat tahun. Jadi dia sahur. Masih ikut. Tapi tetap sarapan. Tetap makan siang. Tapi dia bilangnya puasa. Puasa. Baik puasa kok. Baik puasa katanya. Karena masih empat tahun lebih. Jadi ya kita ajarkan memang sahur. Tapi dia belum kuat ya. Nanti pas waktunya sarapan jam 9 jam 10. Faik lapar gitu ya. Ya kita kasih ya. Tapi yang penting edukasinya udah dapet ya. Udah ngerti. Bahwa. Harusnya puasa itu tidak makan tidak minum. Faik gitu. Tapi Faik belum kuat. Ya udah gak apa-apa. Tapi sekuatnya ya. Kalau Faik kuat sampai zuhur. Faik puasa. Ya tapi tujuh hari ini belum sih. Belum. Soalnya manfaatnya puasa itu kita kenalkan sejak dini. Karena orang itu belajar berpuasa di hari tua itu. Lebih sulit daripada orang yang belajar puasa daripada usia dini. Kebanyakan teman-teman ayah di sekitar ayah. Atau di lingkungan kerja ayah. Semua itu yang di hari tua memang berat untuk puasa. Ya banyaklah teman-teman kita yang gak puasa. Jujur gitu ya. Banyak loh teman-teman ayah. Bukan lagi ngomongin ya. Karena memang dari kecilnya ternyata. Ayah pelajarin semuanya itu. Dari kecilnya memang gak dibiasakan puasa. Jadi belajar puasa di hari tua itu. Badan kayak dibakar katanya. Badan kayak dibakar. Lemesnya kayak apa gitu. Padahal cuma 12 jam gitu kan. Terus kalau ayah kan itu memang dulu dari kecil emang. Ngerasain enggak. Yang namanya Ramadan itu merasakan sama sekali gak ada di rumah. Siang hari itu gak ada istilahnya. Tidak ada anak kecilnya. Kalau ayah kan anak terakhir. Anak terakhir. Jadi gak ada adik. Kalau di rumah kita kan memang kan ada faik. Jadi mau gak mau udah harus masak buat faik kan. Enggak begitu ayah udah mulai meranjak usia. Harus belajar puasa. Begitu SD. Tidak ada toleri dari keluarga ayah mah. Ya iya. Karena kan ayah terakhir gak ada anak kecil lagi. Ayo ayah gitu maksudnya. Pokoknya paling nikmat itu bulan Ramadan. Buat anak-anak saya yang tiga ini ya. Mereka itu Ramadan berapa bulan lagi aja. Dia udah ngitungin ternyata. Ternyata Ramadan tahun depan. Si abang itu udah. Berapa bulan lagi ya. Berarti dia udah ngitung lagi. Nanti Ramadan lagi ketemu disini. Enggak ngertilah. Alhamdulillah anak-anak kita itu. Setiap bulan Ramadan ada kebahagiaan sendiri. Tapi. Wah ada orang jual tahu nih sore sore. Ini kita lagi menunggu berbuka ya. Sambil kita mengisi waktu. Kita ngonten sambil berbuka. Dengerin nih yang lewat-lewat. Ada tukang tahu. Pokoknya sponsor-sponsor kita tuh banyak banget disini. Ada ya. Ada yang gini. Roti hangat. Roti hangat. Buat buka. Ntar bentar lagi. Dateng lagi. Ntar nih. Telolet. 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 Lelelet gitu. Ada lagi. Ntar apa lagi. Tahu bulat. Tahu bulat. Tahu bulat. Pokoknya di konten YouTube ini banyak banget sponsor ya. Sponsornya kita itu. Tidak berbayar. Tidak berbayar. Tidak berbayar. Kalau. Nail. Itu memang. Kalau enggak. Sebenarnya sama Abang sama Nail. Itu salut sih ya. Mereka tuh cepet banget. Belajarnya. Untuk kuat berpuasa. Jadi. Kalau enggak dulu kelas tiga. Itu masih yang. Setengah hari puasanya ya. Kalau. Kalau. Azan zuhur gitu ya. Mbah. Minta mbah kan. Karena dia sama mbah dulu. Mbah. Mau buka puasa. Yaudah itu. Apa itu namanya. Mi. Mi instan. Mi instan masukin ke. Apa namanya. Rantang. Rantang. Ya bener. Mi instan masukin ke rantang. Dikasih air panas dari termos. Ditutup. Udah. Itu bukanya. Tapi kalau anak-anak tuh. Dari kelas tiga. Udah full. Sampai. Maghrib. Walaupun sih. Ada aja dramanya. Jam berapa enggak. Jam tiga. Diitung. Tiga jam lagi. Terus jam berapa. Jam setengah lima. Setiap jam. Terus ini uniknya. Udah dihitung juga. Tahun ini sama kan. Bayarannya. Gara-garanya memang dari awal. Kita buat menyemangat itu. Sehari. Berapa sih. 10 ribu apa 20 ribu ya. 20 ribu. Sehari 20 ribu. Jadi dikali aja kan. Sembulan gitu. 30 lah gampangnya. 600 ya. Kalau dulu kan kita. Pokoknya. Maghrib. Wah kita kasih. 20 gitu ya. Kalau sekarang udah pinter. Nanti aja. Pas lebaran. Pas lebaran aja. 600 ribu. Lumayan gitu ya. Buat nonton sama temen-temen. Buatnya. Puasa itu. Enggak tahu deh. Motivasinya gimana. Yang penting saya. Nggak ngerti itu. Hukumnya seperti apa. Yang penting saya. Memotivasi anak-anak. Suka dulu dengan Ramadan. Setiap Ramadan. Dia selalu menanti. Dia tunggu. Karena begitu menjelang-menjelang. Terakhir Ramadan. Biasa si abang tuh. Yang paling sedih. Yah. Tinggal 2 hari lagi ya. Enggak ada yang bangun-bangunin sahur. Enggak ada denger suara Alquran. Padahal dia ngaji juga enggak. Tapi denger suara orang ngaji. Dia bilang. Kampung kita tuh. Kalau malam rame ya. Kalau bulan Ramadan. Yang kasihan Nail sih ya. Dia mau terawih. Tapi hujan mulu kan. Kita jalan ke depan aja. Kayak semalam hujan. Aku pengen terawih. Gimana ya. Nail hujan. Tahu tahu. Tuh. Sponsor lagi ya. Abang-abang gue ada dengan gue. Tuh ada sponsor lagi tuh. Tahu tahu. Kalau anak-anak lo. Di rumah gimana ya. Abang-abang gue ada dengan gue. Usia berapa. Dan sudah mulai puasa. Dari umur berapa. Kalau ngomongin anak-anak. Lucu lucu tingkahnya. Ada. Ada yang memang. Ya itu tadi. Biasanya sih. Buka kulkas ya. Terus ada lagi yang. Kayak. Nyumin. Bau makanan. Gitu. Kalau di sirup-sirup gitu kan. Terus ada lagi yang. Kalau mau buka puasa. Itu apa aja diminta kan. Nail. Itu Nail tuh. Semuanya. Pak. Ayah. Ayah aku pengen ini ya. Ayah aku pengen es ini. Es ini. Es ini. Pas dibeli udah banyak banget. Pas udah dirumah gitu. Ya bener kata ayah ya. Tadi itu nggak ada itunya ya. Pengen doang ya. Ya. Sampai rumah nggak ada. Kemarin. Awal kuasa itu kan. Kita sempat pulang. Ke Pekalongan. Jadi. Suasana. Romadun di sana tuh. Memang. Apa ya. Lebih. Terasa banget ya ya. Kalau. Misalkan mau buka tuh. Di alun-alun tuh. Segala macam. Jajanan. Itu ada gitu. Jadi kalau setiap mau buka. Jam. Pokoknya habis sholat asar ya. Mereka keliling nih. Yang cowok-cowok. Keliling. Pulang-pulang. Masya Allah. Bawaannya banyak banget. Semuanya dipinta beli. Sampai pas udah buka. Ini kita nggak bisa ngabisin. Udah bagiin aja. Tetangga-tetangga gitu. Ada lagi hal yang paling aneh. Buat ayah kemarin enggak. Awal Ramadan di Pekalongan. Begitu abis isa. Eh stres banget hidup enggak. Kenapa? Pelangap, longok. Nggak ada temen. Abis sholat taraweh. Disikmati. Abis setiap hari disikmati 2 jam. Berarti menjelang jam 10. Orang udah nggak ada di rumah. Keluarga. Ngampil jalan ke sono jauh. Kesini nggak ada orang. Main center center. Handphone di itu. Di tembok kan. Main bayangan. Tapi seru sih. Jadi selama ini kan ya. Si abang udah ada dunianya sendiri. Nail juga sama. Faik yang kecil paling ya. Masih suka gambar-gambar. Ayah juga sama kan. Handphone aja dipegang. Pas mati lampu. Paling nggak kan. Handphone tuh ditaruh. Terus suasana tuh sunyi. Nih nggak ada suara-suara apa. Jadi mainan kita cuma mainan center handphone. Dipantulin gitu kan. Di tembok gitu. Ayo kita main rusak-rusak. Disikmati. AC mati. Badan panas. Gua akhirnya sampai tidur di depan rumah. Gelar pakai bantal gitu. Bangun. Pas disikmati. Eh. Paus terdampar. Bangun. Paus terdampar. Soalnya bener-bener di kampung Pekalongan itu. Aduh. Kayaknya ayah ngebayangin. Malah mendingan lebaran nih. Ke Sonodenda. Jangan awal-awal Ramadan. Ayah nggak ada teman sama sekali. Orang kayaknya. Betah. Betah. Gitu pada di dalam rumah. Betah orang di kampungnya. Aduh terbiasa. Masa nggak betah gimana. Ayah yang biasa begini nih. Yang 24 jam itu hidup rame. Datang ke Sonodenda di saat Ramadan. Masa maghrib-maghrib. Ayah temenanya kunang-kunang tuh. Ayah sampai video it. Ya Allah di kunang-kunang mau kemana. Ya bagus lah. Itu namanya. Refresh. Pikiran otak. Ya kan. Yang biasanya bising. Biasanya. Penuh nih. Tentang. Apa ya. Besok mau ngapain. Ngapain gitu kan. Di sana tuh yang beberapa istirahat. Tapi ya. Kita bisa ngerasain juga ya. Ramadan ini pertama kali nggak ada mama. Dan kita ngerasain betapa dropnya bapak mertua gue ya. Si bapak ini kayak yang merasa kehilangan jiwa banget. Di akhirnya puasa pertama dia ngedrop. Sakit. Sekarang kita bawa ke pamulang sini pun dalam kondisi ya. Belum pulih banget ya. Mungkin sebenarnya bukan fisiknya. Biasanya dulu dengan penyakit yang sama. Kondisi yang sama. Puasa masih kuat. Tapi dengan keadaan. Kondisi. Pesikis yang. Tidak ada orang yang membuatkan mentalnya kuat. Ya berubah. Bapak sekarang tuh kelihatan. Ringki. Kemarin puasa sehari langsung sakit. Iya. Jadi ya cuma kita aja yang bisa menghiburkan. Terus kemarin tuh ya sempet abang tuh diajak omnya ke kali. Jadi kebiasaan nda dulu. Kalau misalkan udah mau waktu buka gitu ya. Habis sholat ashar main di kali ya. Enak banget ya. Main di kali. Kaki kan kaki masuk gini. Kita dibatuh kan. Sambil main-main air gitu. Dan rame ya. Di kali. Di kali yang biasa kita mandi itu. Itu enggak cuma di Pekalongan. Dulu nih di Pamulang. Di jaman ayah SD. Ya sungainya masih bersih. Itu yang namanya bulan Ramadan. Sehari tiga kali mandi di sungai enggak. Kan dulu Ramadan libur. Kita itu. Sebulan lebih ya. Kita jam pulang sekolah. Nyebur ke kali tuh. Pulang lagi ke rumah. Ntar jam dua nyebur lagi. Ntar sore lagi nih. Menjelang-menjelang kayak gini nyebur lagi nih. Ya Allah soalnya adem banget kalau di kali gitu. Kayaknya indah banget itu. Apasah kayak yang. Meskipun udah bangunnya menggigil. Karena ini ya. Karena dingin ya sebenarnya. Karena dingin. Masih ada enggak sih tempat-tempat yang memang masih. Ada sungainya besar dan jernih gitu. Kalau di Pekalongan sih masih ada. Dan di Pekalongan juga bukan di Pekalongan kota. Di Pekalongan yang udah masuk. Iya. Ke Kabupatennya tuh ada. Soalnya kemarin kita jalan ke Pekalongan kota juga. Ya udah sama. Ya udah kayak kota gitu. Kayak kota-kota besar lainnya gitu. Cuma kalau pas masuk-masuk ke Kabupatennya. Ke kesamatannya gitu. Masih banyak sungai-sungai yang bisa kita. Ada tempat ngabuburit ya ya. Mengenang masa-masa kecil. Kalau puasa enggak yang paling berkesan. Puasa di umur berapa tahun berapa? Puasa berkesan. Oh umur-umur kelas 6. Kenapa? Karena kelas 6 tuh kan udah. Ya ini udah ngerti kan. Puasa. Terus trawehnya juga udah full. Nah di saat-saat traweh sama. Saat traweh kan sholat tuh bareng temen-temen. Nah itu tuh kayaknya momen-momen yang indah. Terus abis itu, abis traweh. Tadarus, abis Tadarus main petasan bumbung. Tau gak? Yang dari bambu. Oh. Yang gitu keluar gitu. Lodong kalau disini lodong. Sama petasan korek gitu ada. Main juga perempuan tuh? Main. Oh bagus. Terus udah gitu. Jadi tempat indah kan di tengah-tengah kan ya. Jadi ada anak-anak yang dari lor tuh kan kesitu. Ada yang dari dawan kesitu. Jadi tempat berkumpulnya anak-anak seumuran kita. Terus yang indah lagi ya itu yang kalau abis sholat subuh. Jalan-jalan tuh sampai ke atas gitu. Pertemuan juga antara. Cari cem-ceman ya? Iya cari cem-ceman. Pertemuan juga antara desa ini sama desa ini gitu. Kalau jalan gitu ketemu papasan. Assalamualaikum. Dimana enggak? Emang banyak enggak? Banyak dari pering surat ya ke bawah. Astaghfirullahaladzim. Iya beneran. Cowok amat ditolak jalan. Dari dawan kan ketemunya di dawan. Pokoknya seru deh masa-masa kelas ya. Kelas 6 lah. Kelas 6, kelas 1 SMP gitu. Kalau ayah itu ngerasain paling nikmat romadun yang enggak bisa dilupakan itu adalah di saat romadun di kampus. Hmm di kampus. Karena sayang ayah enggak pernah pulang. Pulang itu biasanya 3 hari menjelang Idul Fitri. Karena pulang nikmatnya bukanya puasa itu biasanya kumpul sama keluarga sama identiknya tuh. Kalau enggak puasa tuh kayak mengenang masa kecil gitu ya. Masa kecil ayah indah. Puasa di rumah sama babi sama semuanya. Tapi di saat ayah kuliah itu kan kehidupannya apa? Keluarga udah pada misan-misan enggak? Tinggal ada bangtaki di rumah kan? Anak bontot ya. Nah jadi ayah pas gitu merasakan puasa tinggal di kampus. Itu puasa yang paling nikmat yang jam segini nih nyari tempat takjil gratis. Namanya tinggal di kampus. Lab school itu adalah harapan kita untuk berbuka mewah. Karena orang tua lab school itu kan setiap hari menyumbang takjil dan makan besar untuk siapapun yang ada di sekitar situ. Anak lab school kan enggak ada yang di situ. Jadi ayah harus mengucapkan terima kasih sama parents lab school. Terima kasih parents lab school. Ini dulu yang terdampar di kampus. Yang sangat tertolong dengan takjil anda semua. Pada saat itu ingat banget itu kalau... Tajilnya apa itu ya? Mewah-mewah enggak? Yang kita waktu zaman kuliah enggak kepikiran gitu. Ada plak, ada puding, terusnya... Apalagi terusnya ada apa lagi? Ayam woku. Itu cuma ada di orang tuanya lab school yang ngirim gitu. Dan paketannya bagus banget. Jangan dulu ayam woku mah juga jarang-jarang mewah itu mah. Waktu itu kan rumah makan... Maaf gitu yang rumah makan mewah tapi namanya sederhana tuh. Itu kan baru ada berapa di Jakarta. Itu kita udah dapet kayak gitu di lab school tuh. Jadi... Paketannya macam-macam ada yang ntar paketannya dibalikin lagi. Jadi jam segini ini udah dibagiin sama mahasiswa. Dan kita bukanya tuh di masjid lab school gitu. Dan begitu menjelang sahur itu adalah hal yang paling nikmat di kampus. Tapi itu mahasiswa gedung G doang apa semuanya ya? Mahasiswa yang penghuni situ aja. Yang emang enggak pernah pulang. Ya kayak ayah gitu. Betapa nikmatnya kalau Ramadan gitu abis ini kita jemaah bareng. Ntar terawai tuh bareng satu unit kegiatan pamanya. Terawai di sini yuk barengan. Terawai gitu bareng. Yang... Di sana tuh kita nggak kenal. Majhab apa, ini apa. Yang bisanya imam aja. Imamnya yang sebelah-sebelah hari ini. Besok ada imam yang bisa 21. 23. Ya 23 gitu. Pokoknya ngikutin yang anak mahasiswa yang di kampus. Masjid kampus itu. Masjid kampus itu. Ya yang bisanya dia aja. Dan di situlah nilai-nilai perjuangan ayah. Itu laki-laki doang apa ada cewek-ceweknya juga? Laki-laki doang. Kan perempuan itu kalau kuliah itu jam terakhir jam 3 ya. Pulang gitu. Yang cewek itu pada pulang. Tapi kadang-kadang yang mereka punya pacar di kampus malam suka balik lagi ngantar makanan. Kasian lu nggak punya makanan gitu kan. Ya yang paling indah pokoknya di jaman saya kuliah itu aktivis kampus. Nggak pernah pulang ke rumah. Romadon itu berasa banget artinya temen, saudara, sahabat, di luar keluarga. Itu Babe sama Mama nggak nanyain. Hah? Ya udah ngerti kalau ayah tuh. Kan ayah bilang sama Babe dulu. Mak Babe lagi berjuang ya. Saya nggak balik sebelum sukses. Eh? Ya, 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 ya. Keras banget waktu itu ayah bilang. Keras sama diri sendiri. Nggak balik sebelum punya duit. Ya udah. Emang nggak pengen ngerepotin orang tua awalnya kayak gitu. Ya udah lah. Sekarang juga. Kuliah ya berarti ya. Masa-masa kuliah. Ya pantesan kalau enggak itu kan paling suka itu kan mudik kan. Karena di kampung itu berjuta kenangan. Kalau ayah paling suka kalau kemana-mana mampirnya ke kampus. Iya deh. Makanya ini juga nih. Pas banget. Ayah seneng banget nih. Ada undangan buka bersama di Gedung G ya ntar. Hmm. Boleh. Boleh. Oke. Pas banget nih. Paik sini. Paik sini. Kakak sini. Sini. Dari mana? Ya Allah. Ya Allah. Ngabuburitnya ya Allah. Kakak beli juga enggak? Kakak udah pecat semuanya jam segini. Pakai diumpetin lagi enggak. Dia juga beli. Berapa nih harganya? Ayah nggak tahu. 20. Kakak full puasa dari kelas berapa Kak? Kelas 2 ya. Kelas 2 ya. Kelas 2 ya. Kelas 2 ya. Pakai ntar kelas berapa mau belajar puasa full? Tahun depan ya. Pakai mau kelas 1 aja. Oh kelas 1 aja lebih cepat lagi ya. Bener ya. Kelas 1. Tahun depan baru TKB kan. Belajar dulu ya. Oke. Apa rasanya Kak? Jam segini Kak? Aus. Ausnya. Hahaha. Kakak tuh puasa lebih aus apa lebih lapar? Aus ya Kak. Kalau puasa gini kesel sama Pak Aik gimana? Tahan ya Kak. Tahan awal nafsu. Tahan emosi ya. Soalnya kadang-kadang yang ini rese nih. Minta bukain permen sama Kakaknya. Kak bukain permen dong Kak. Kak bukain coklat dong Kak. Suka mengen-menyen ayah juga nih. Bangun tidur ayah dibilang. Aku punya beduk nih. Duduk. Terima kasih abang-abangan gue. Ada adegan gue. Semoga puasanya lancar semuanya. Semoga berkah di bulan Ramadan ini. Dan semoga sehat selalu. Jangan lupa. Like. Share. And comment. Like. Subscribe juga channel Youtube Abang Naji. Assalamualaikum. Terima kasih.